Hati-hati Dadah Sampai ketemu kembali Udah pacaran pun? Sama Aul? Kalau pacaran ya bisa dibilang udah Udah pacaran anjir Tiba-tiba Harusnya kalau udah pacaran itu makan-makan Sini-sini dulu Kita harus teramain dulu nih si Chandro Takutnya dia berbuat hal-hal yang Diluar nalar ya kan Sini dulu, kau kalau sama si Aul Baik-baik, jaga baik-baik dia Nah oke cuy balik lagi sini Bagaimana kabar kalian semua Semoga kalian baik-baik aja Tunggu dulu guys Ini banyak sekali nih Bocil-bocil Bocil-bocil ya kan Bocil-bocil Anjir Jadi kita bakalan berangkat ke Jakarta Ini kita bakal meninggalkan kampung halaman Pak Ropo Nauli Buset dah Mantap Selamat tinggal ya Bocil-bocil Eh bocil Bocil Eh udah dapet duit belum? Sudah Mana? Duitnya mana? Udah ditabung Udah ditabung Udah ditabung pada dapet duit cuy Jadi kita bakal meninggalkan ini Pak Ropo Jadi sekarang kita bakal balik ke Kerawang Ke Jakarta Oh nangis Kenapa kau? Aduh Malu lah Malu lah nangis di video Aduh Jadi kita bakal mengajakkan semuanya Abang kita Mama kita Saudara-saudara Disini sudah pada berkumpul ya kan Udah dapet duit belum? Udah Dari bau Dari bau Udah Masukin Kurang Kurang Beres berarti ya Beres ya Masalah buit ya Beres Biasa Bocil-bocil Wah udah gak ada lagi duitnya Tinggal 2 ribu Mau gak 2 ribu? Ya tinggal 2 ribu duitnya cuy Gak ada lagi udah Bicu masuk celengan Oh ini Ini masih ada nih Masih ada goceng-goceng Buset Orang kaya Bagi-bagi duit Baunya bagi-bagi duit Wah tunjukin dong kamera Tinggal masukin ke tabungan ya Oke Oke Baik-baik kalian di kampung alaman ya kan Kita bakal balik Siap Kita bakal balik ya Nih Kita bakal meninggalkan Kampung alaman Dari yang kemarin Air terjun ya kan Danang Terus kita ke ladang Terus banyak banget acaranya dah Ke si bea-bea Ke salitasi Pokoknya Kampung alaman terbaik Mantap Paling indah Top Wih dih Mama balik ya Oke Oke Dadah 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 Selamat sampai tujuan Selamat sampai tujuan Kita mau kembali Yoi kita berangkat coy Kalian lihat Gunung-gunung Bukit-bukit Terus di depannya ada notoba Oke Kita tinggalkan dulu semuanya Aduh Sempit Kiri jauh Kiri jauh Yuk kita berangkat Oke kita sampai coy Ini barang-barangnya banyak banget mangga nih kita bawa nih Mangga parope kita bawa Kita bakal otw meluncur ke Jakarta Internasional Airport Ke Tengah Hatta Kita berangkat Oke Oke Gas kan Oke guys Jadi akhirnya kita sampai juga di Soekarno-Harta Airport Di Jakarta Ini kita lagi dorong-dorong Barang-barang Sokin Akhirnya kita mengerah Di Jakarta Setelah sekian lama kita gak upload Karena gak ada motor Jadi gampang Jadi kita gak upload Oke guys Akhirnya kita sampai disini Nih Kita lihat Kita check and recheck dulu oleh-oleh kita Ini mangga semua ya Kita mau jualan mangga kayaknya nih Tuh Berlapis-lapis mangga Satu kardus Terus ini jajanan khas Medan ya kan Set Pokoknya banyak bedah Terus Masih ada di koper Oh set Masih banyak di koper cuy Ini mangga Kita bawa dari kampung Mangga khas Danatoba Paropo nih cuy Ini kalian lihat Ini 20 kg Mangga nya Wow Mangga Ah udahlah Jualan aja lah kita ini Udah bisa jualan ini Ini ada Ikan asin Ikan asin Ikan teri Ini ikan hiu Ada ikan hiu cuy Ada ikan hiu ya kak Ini anaknya ikan hiu Ini anaknya ikan hiu cuy Bisa ngejijik nanti nih Duka coba nah Ini ikan hiu cuy Puset Baunya 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 enak Ini ikan hiu cuy Biar kalian tau cuy Ikan hiu Ada juga kan mas Ikan mas Legenda Danatoba juga ada Ini ikan hiu nih cuy Anaknya ikan hiu Ini ikan hiunya masih kecil Tapi udah dimakan Ini enak ini Ini ikan hiu Kas Medan juga nih Sama ada ikan mas cuy Ikan mas Ikan arcik dari Danatoba Buset banyak Kopernya mana kak Wah ini ikan mas nih Lejt masakan Danatoba coy Langsung Langsung santap Langsung dimakan Mantap 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 coy Enak Mantap Masih banyak oleh-olehnya Belum dibuka semua Di dalam tes itu juga masih banyak Udah lah kita istirahat dulu Karena memang ini udah Udah capek banget Jadi kita masih di rumah kakak Udah capek parah nih cuy Ayo butet Mantap dia Oke lah cuy Kita lanjut lagi ya Kita lanjut lagi Liat dulu motor-motor kita Soke Udah nangis Soke Oke guys Dan akhirnya nih Kita Sudah Berganti hari lagi Tadi malam kita udah Nyampe di Kerawang Rengas Dengklok Dan sekarang udah Siang hari Jadi kita mulai lagi Produktif lagi cuy Produktif lagi Produktif lagi Kita ya Tentunya Semangat lagi ya kan Tentunya Dengan memakai helm NHK cuy Anjay NHK ini bosenggol dong Nah Jadi Disini Kalian pasti udah kangen banget kan Sama motor-motor kita Disini Cuma ada motor Jet X25 Sipana Dan emekin cuy Kalau H2 Masih ada di bengkel Kita belum ke Jakarta Mungkin nanti malam kita ke Jakarta Sekalian P Balap Sama Airoc Airoc juga masih di bengkel Di Extreme Motorsport Dan mungkin nanti malam kita bakal Kesana Sekalian P Balap ya Lek Soalnya ini P Balap Antara Apa nih Lek Termalem Kelas 2,5 Kelas 2,5 Antara Rotobox CBR Monas CBR Monas Imam Monas Sama Sipani R25 Sipani Rajanya Kerawang Imamnya Kerawang Soke Boleh Jadi kita Flashback dulu ya Cerita dulu Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan Dari kalian ya kan Bang lu Jadi dijodohin gak bang Di kampung Bang lu jadi dapet cewek gak di kampung Bersedah Menurut lu Kira-kira gue udah dapet cewek belum? Dapet mah Ada kali Cuman belum lu kasih tau Tapi gak tau juga sih Waduh Menurut lu Menurut lu Menurut saya Masih disembunyikan Masih disembunyikan Tapi gue lebih percaya rencana Tuhan Dibanding rencana manusia cuy Anjay Boleh-boleh Enak Tuhan Anjir Boleh-boleh Jadi So kita Ceritain ya kan Biar kalian gak Penasaran banget Karena memang di Instagram Itu kan kita upload Story ya kan Terus ada juga Sama cewek Lu liat story gue gak Sama cewek Ngetek kan Ngetek ya kan Abang repost Oh idih Gue repost Boleh lah itu Pokoknya kalian Kalau penonton Instagram story Setia Pasti tau Apa yang terjadi Dan apa yang kita lakukan Di kampung cuy Terutama tentang cewek ya Karena itu memang Ceweknya cakep cuy Tapi sayang ya kan Itu tuh Ceweknya Anak tante kita Jadi gak boleh dipacarin cuy Meskipun Anak tante Dari jauh Saudara dari jauh Masih cuma Ikatan margal ya Mamaknya sama kita Tapi tetep aja gak bisa Katanya Tapi kalau dipaksain Bisa kali Yang penting Jangan satu marga aja sih Kalau satu marga itu Udah fix gak bisa Pacaran cuy Kalau satu marga Kalau mamanya masih satu marga Kayaknya bisa deh Gak tau juga deh Soalnya di orang Batak itu Banyak larangan cuy Tapi yang penting Intinya satu Gak boleh nikah Sama satu marga Gitu guys Jadi itu bukan Orang yang dijodohin ya Sama kita ya Sebenernya ada orangnya Yang dijodohin sama kita Ada yang dijodohin sama kita Ya kan Cuma Gak dikasetau orangnya cuy Jadi Nanti aja katanya Anjir ini Ada seris le Gua ada mau dijodohin Kau siap-siapin aja Sinamotmu Duitmu yang banyak Katanya Nanti aku jodohin sama Saudaraku katanya Lu gak jadi sama adek gue Oh iya sama Adek lu juga Dijodohin ya gue ya Anjir Adek adek si Canro Adek Canro cakep sih Anjir Adek dia cakep Anjir Boleh gak di spill Fotonya Gausah lah Gausah Anjir gak boleh di spill Spill aja lah fotonya Biar Agak mirip Kakacan lah Agak mirip Cuma ini yang gue Gue incer Anak terakhir ini Saudaranya yang terakhir Kalau yang mirip dia itu Kan yang dibawa dia Ada lagi satu lagi cewek Cuma kita spill aja kali Biar cowoknya cemburu Lalu mereka putus Gimana Udah soalnya Soalnya adek lu gue liat Punya cowok Anjir Adeknya punya cowok Cantik sih Tapi sayang punya cowok Sokin Tapi masih Masih muda sih Adeknya baru lulus Setahun apa dua tahun Lulus ya Baru setahun Baru lulus setahun Ya masih cinta-cinta Monyet lah ya Kalau baru-baru lulus SMA tuh Masih bisa Masih bisa lah ya Ya kayak gitulah Soal Percintaan dan percewean Cuy Dan mungkin kalian juga Bang sama Tika aja Bang sama Tika aja Bang Buset Dan menurut lu Kalau sama Tika gimana? Menang banyak lu Kok menang banyak gue sih? Yang menang banyak Gue apa Tika? Biarinnya netizen Ternilai Pasti menang banyak lu Gue yang menang banyak Katanya cuy Harusnya sih yang menang banyak Si Tika Ya Kalau dari Segi ini ya Segi Umum ya Tapi kalau dari Segi pribadi Lu yang menang banyak Kata gue Kenapa? Ya Eh lah Harusnya kan dia Soalnya kan punya aku gede Eh Maksudnya rejekinya gede Bukan punya aku anjir Rejekinya gede Amin 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 Gitu tuh leh Amin amin Jadi so Ini Kita udah rindu kali nih Sama suara sipana Kita spill dulu kali ya Suara sipana Kita spill dulu kali ya Kuncinya ambil dulu jar Boleh Dan juga ada Jetek 25R hijau ya Punya sini jar di belakang Ini kayaknya mau dijual nih Kayaknya nih Kalau gak dijual ya Dibore up Sokin Jadi kita spill dulu suaranya Karena kita udah rindu banget nih Sama sipana Udah 11 hari Eh 11 hari berarti Kalau hari ini udah 2 minggu Kita gak Dengar suara-suara motor kita coy Terutama si pana nih Kalau H2 sama ero kan di bengkel tuh Kita spill dulu dah Wow Mengamuk dia Kita panasin dulu ya Gila sih si pana Anjir Harusnya kita pulang kampung tuh Bawa motor cuy Sokin kita matiin dulu ya Oke Kita matikan dulu Aduh Sebenernya sayang banget ya Kalau dipikir-pikir Soalnya kita gak bawa motor Ke kampung Jadi Gak banyak Atau Gak ada video Yang kita persembahkan di kampung Cuma ya Selewat-selewat aja Cuma pemandangan-pemandangan di kampung Coba kalau kita bawa motor ya kan Kita bisa kemana gitu Nyari cewek ya kan Aduh Nyari cewek Anjir Udah kode terus ya Kode terus ya Tapi Untuk sementara kita Masih bertahan Dengan kejombloan ini cuy Masih bertahan Abang harus belajar Belajar sama Kak Kacan harusnya Oh iya Kak Kacan Oke Aduh di bengkel Mana Aduh Harusnya belajar sama Kak Kacan Harusnya belajar sama Kak Kacan ya Tiba-tiba nih Kak Kacan nih Tiba-tiba mendapatkan si awul Gimana tanggapan lu anjir Ini ngegosip dulu kita nih Ngegosipin dulu ya depan orangnya ya Ya menurut kita sih Oke mas Bukan spek kaleng-kaleng bang Iya Iya Awalnya kan bilangnya Cuma konten Cuma konten Itu lah Biasa Awalnya bilangnya sama si awul Cuma konten le Cuma temenan Eh lama-lamanya deketan Anjaya Terus NRan Lama-lama suka Nyaman Lama-lama pacaran Lama-lama nikah Eh udah pacaran belum Tanya dulu Udah pacaran belum Sama awul Kalau pacaran Ya bisa dibilang udah leg Udah pacaran anjir Tiba-tiba Harusnya kalau udah pacaran itu Makan-makan lah Sokin ntar di Jakarta Kita makan-makan Serius lo Serius Beneran Lo beneran udah jadian Beneran udah jadian Udah jadian sama awul Iya Aduh ketinggalan kita coy Maksudnya tuh ketinggalan Lo udah pacaran Gue belum masih jomblo gitu le Bukan ketinggalan Gue temenin jomblo Alah nanti awul Nangis Spek dewa bang dia Tapi memang Ininya tipikanya speknya Spek-spek harus yang dewa ya Seleb terus Seleb terus Hoki Hoki apa hoki Karena pake minyak ringet Gendro Lanjir ini pake Wah berarti lu pelet ya si awul ya Enggak Nah itu perlu pake minyak genro Makan ntar gue kasih tau Minyak genro Berarti gue nanti minta dulu ya Minyak genro Biar cepat dapet cewek Wah lu mau sama cewek mana Pasti langit Lanjir gile sih Soalnya bang kalo misalkan ketemu awul Saya suka liat makenya Wah langsung keluar aroma sama ininya Teru gue kasih tau nih Lek Rika Kan lu olesin di tangan nih Terus lu sebutin Nama panjangnya siapa Sama binnya Nama bapaknya Tapi nama panjangnya Terus lu bilang Gua pengen dia suka cinta sama gua Udah ntar suka Lek Tapi menurut gua sih Lu udah primitif sih Ini udah tahun 2024 Anjir masih percaya begituan Ini 2024 loh Enggak lah kan gua bercanda Aduh gile gile Kaka Can memang shockin ya Dapatnya selegram mulu cuy Gile 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 Terus gimana perasaan lu Enak gak sama Aul Ya cukup Seneng lah cuy Karena kita dapet pengganti yang Luar biasa dari Yang sebelumnya Enggak sebelumnya sih Jadi kayak Gua gak pernah ngebandingin Lek Jadi kayak gua cuma mensyukuri hari ini aja Yang gua dapetin Anjay Kelas Boleh Madap 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 Mantap lah Sini sini dulu lek Sini dulu lek Kita harus Harus ceramahin dulu nih si Chandro Takutnya dia Berbuat hal-hal yang Diluar nalar ya kan Sini dulu Kau kalau sama si Aul Baik-baik Jaga baik-baik dia Karena si Aul itu Udah Aku anggap adekku lah Adekku sendiri Adek ketemu gede Adek ketemu gede Maksudnya Ya siapapun pacaran sama dia Apalagi yang macarin dia Temen gua ya kan Harusnya gua Ini dong Gua support Terus gua kasih arahan Gua kasih masukan ya kan Sebagai yang lebih tua dari lu Anjay Mungkin kayak gitu lah ya Video kita kali ini Si Aulnya gak ada ya Gak ada Kalau ada seru kayaknya nih Seru Tapi nanti kita Kita sebelum ke Jakarta tuh kan Oh iya malam ini kita ke Jakarta ya Malam ini ke Jakarta Ya kita bisa nemuin Aul lah Oh iya mampir dulu Nanti kita ke Si Aul Oke Kita mampir oke Siap Thank you kawan-kawan Sip Oke Sip Oke Mantap Jadi thank you buat kalian yang sudah nonton Dari awal sampai akhir I'm sorry Dan mohon maaf buat kalian semua Penonton-penonton setia Yang selalu menanyakan Bang kapan upload Bang kapan up video Video apa aja Boleh di up Kalau masih di kampung Jadi so kita udah balik lagi disini Dan kita bakal rajin lagi Kontennya Bakal rajin lagi menghibur kalian semua Dengan konten-konten kita Oke See you next time See you next video Bye bye